Intro Konnichiwa, kali ini ada 3 makanan yang cocok untuk diet Jika kalian ke Jepang, jangan lupa untuk mencoba neba-neba atau makanan lengket yang berasal dari Jepang yang tentunya bergizi dan cocok untuk diet Tororo merupakan ubiyama yang berasal dari salah satu gunung di Jepang dan Tororo ini memiliki tekstur yang lengket dan sering ditambahkan ke nasi ataupun mie Tororo ini merupakan makanan bergizi yang memiliki beragam vitamin salah satunya vitamin B1, vitamin C, dan potasium Yang kedua ada okra Okra merupakan tanaman berbunga yang bisa tubuh di daerah subtropis, tropis, dan hangat dan okra ini memiliki rasa yang halus dan juga tekstur yang licin Okra sangat kaya dengan vitamin yaitu vitamin C, vitamin K, polat, dan magnesium Selain itu, okra juga sering ditambahkan ke salad ataupun mie di Jepang Yang ketiga ada natto Natto merupakan makanan dari fermentasi kedelai yang memiliki berbagai macam vitamin yaitu vitamin C, vitamin K, zat besi, dan serat Sayangnya, makanan ini tidak disukai oleh penduduk di luar Jepang karena memiliki tekstur yang berlendir, bau yang menyengat, dan rasa yang unik Bahkan, penduduk lokal pun sering kesulitan untuk menelannya Tapi, natto sangat bermanfaat juga untuk kulit kamu Sekian informasi kali ini Jangan lupa like dan subscribe channel Ani Bindo Saya Latifa, stay tuned di anibi.tv Ja ne! Bye! 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 Bye!